Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal di video kali ini Udah lama banget, aku gak ngelakuin video macam ini ya guys ya Jadi hari ini kita bakal kuras kolam guys Karena banyak temen-temen juga yang minta aku bikin konten kuras kolam Dan tentu saja ya guys ya, kolam aku tuh walaupun keliatannya tuh gak butek Jernih, masih keliatan sampai bawah, nih kayak yang disini ya Ini sebenernya jernih, keliatan sampai bawah, tapi udah agak hijau-hijau lemut Terusnya dibawah-bawah situ juga ada kotoran-kotoran, kenapa di bawah situ tuh Jujur aja ini susah kalo misalnya gak dikuras secara total gitu guys Soalnya aku pernah kan bersihin cara sifon-sifon kayak gitu Kita emang rutinnya setiap minggu kan di sifon, setiap minggu kan ganti air Tapi ini kita bakal coba buat kuras total Kalian kita mau update juga kira-kira tuh ada hewan apa aja disini guys Maksudnya kan disini kadang kita juga naruhin banyak hewan gitu kan Nah kadang-kadang juga mungkin ada yang mati lah Kalo gak misalnya ada yang hilang atau yang kayak gimana-gimana gitu Supaya kita bisa cek hewan-hewan yang hilang atau mati yang awalnya ada Terus sekarang gak kayak dada merah nih Jadi dada merah gak pernah keluar guys ya Gak tau nih dada merah mana, aku takutnya dia mati atau mungkin dia ada tapi dimana Pokoknya kita bakal update apa aja yang ada disini guys Tapi sebelum video ini dimulai Buat temen-temen ya yang belum subscribe channel aku ya Jadi sekarang tuh udah 900.000 subscribers Terima kasih banyak juga buat temen-temen yang udah subscribe Aku tuh bercita-kita 1 juta subscribers tahun ini guys ya Jadi buat temen-temen yang belum subscribe, yuk di-subscribe channel aku Dan yang belum nyalain notifikasinya harus nyalain guys Supaya temen-temen tau kalo misalnya aku update video baru pastinya ya Nah guys, dari ini kata aku bakal dikuras total ya Terus ikan-ikannya, hewan-hewannya mau ditaruh dimana? Pastinya di kolam atas sini guys ya Yuk kita sudah menyiapkan kolam di atas sini dit ya Udah kita isi dit Tuh, tapi ini belum full isinya Kayaknya nanti bakal kita isi 3 per 4 nya lah Disitu ada penjaganya juga jadi jangan khawatir ya Ada yang ngejagain disana Sampai tumbang, sumpah itu pohonan tumbang dit Yuk liat, yuk Kita liat si penjaga kolam ya Ya guys, liat Dia sampai menumbangkan pohon ya guys ya Jadi ini emang gulma-gulma tanaman-tanaman liar Yang memang selalu tumbuh ya guys ya dengan sendirinya entah dari mana Tapi tanaman ini bisa dimakan sama kumkum guys Yaudah deh, ini karena kita harus kuras kolam sampai total Jadi kita harus buka dulu si kerannya Supaya airnya pada keluar semua Setelah aku buka, nanti airnya sedikit lagi Nanti kita bakal coba tangkap-tangkapin ikan dan kurang-kurangnya Kita masukin ke sini Tapi nanti juga bakal aku kasih filter gitu Bukan filter sih, kayak putaran air gitu guys Supaya oksigen di dalam sini tuh tetap ada ya guys ya Ini gak akan apa-apa, ini gak akan nyiksa dia Karena memang aku sering juga ngelakuin hal kayak gini dulu guys Yaudah deh, kita langsung aja lakuin sekarang guys Let's go! Oke guys, jadi ini sebenarnya emang kita tuh udah disedotnya airnya ya Jadi ini sudah tersedot lewat sini Dan di sini kan ada mesin guys Nah mesin ini emang aku bakal dijadikan buat putaran ya Buat putaran oksigen di atas Ini laba-laba gini laba-laba apa sih? Ini tidak diundang, tapi tiba-tiba ada guys Entahlah ya Di adit namanya laba-laba apa? Laba-laba we Laba-laba we Laba-laba we Laba-laba air? Bukan, beda lagi Nih guys, kita bakal coba buat Ambil ya buka ya ini Ada mesin di sini sebenarnya Emang harus agak digeser sih Ini tuh ada mesin kan Ini bisa kita ambil Bentar ya Nah, ini memang seperti ini Ini mesin kecil Kotor pasti itu kan Kalau misalnya dibersihin juga Ini ngasihin sama kita Bawah-bawah sininya selalu kita bersihin guys Sar ya Terlalu di sini ya Ini tuh ada dua filter kan Kataku juga kan Yang ini buat aquaponik Jadi di sini juga tuh isinya ada Yang kayak gini-gini nih Sirigading Pada tumbuh Parah Awalnya gak gitu Karena ini kurah-kurahnya kita awas langsung Nah Ini kurah-kurah ini juga gak pernah normal ya Iya kan? Kamu makan apa sih? Tapi dia pasti makan guys Soalnya dia sehat Bede banget Awas, seti hati Nih sama kita bakal diginiin lagi ya Digeser lagi guys Jadi ya gitulah Kata aku tadi Sekalian kita cek juga Sintai hewan-hewannya apa kabar gitu loh Ini aja sih Kurah-kurah matahari aja Gak tau dimana Mana nih Kurah-kurah matahari Biasanya kan di atas itu kan Tidak-idak ilang Gak tau dimana Semoga dia selamat ya Soalnya dia Walaupun diem-diem aja Tapi makannya lumayan banyak kok Ini Kita bakal coba buat Bukain Buka dulu aja Oke guys Nah Ini Dan ini kita bakal coba buat bersihin dulu Oke guys Di atas sudah kita sediain ya guys Si kolamnya Dan tadi juga udah diputer airnya Sebenernya kan putaran air ini bukan buat kura-kura Tapi Buat mengefektifkan waktu Kita ambil aja kura-kura yang bisa kita ambil sekarang ya guys Ini ada cinemis disini Kita mau cicil-cicil aja kura-kuranya Sumpah ya Tadi kurah-kura matahari Dikira mati ya di bawah ya Ternyata dia nyantai banget Sumpah guys Ini gak kenapa-napa guys Nyadar Gali Nelson ini juga Kita masuk-masukin dulu aja ya disini ya Aduh-aduh Ketimpa ya Selesai pada disini sih Kita ambil-ambilin ya Mereka pada ngumpet guys Mereka tau ya Nah ini dia nih Ini kura-kura matahari Sumpah ini udah kayak Kura-kura mati sumpah tadi ya Tapi sehat guys Yang kayak gini-gini Ini fungsinya sebenernya Kita jadi bisa update gitu loh Kita bisa tau Kura-kura kita tuh apa kabar gitu loh Nah ini ada Dibenroknya Oh 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 Lihar panjang Para ular Kesukaan adit Kesukaan adit kan Ini disini nih Disini adit ya Suka ada kura-kura Ini Tuh kan Ada kan Tapi kita gak tau kura-kura apa Tidak ada putih Tidak ada putih disini Kita coba lagi ya Ada kura-kura disini Tidak ada lagi kan Gede lagi nih kura-kura-nya Siapa nih Oh kura-kura daun Tuh kan Eh guys Oh Kura-kura penuhan bilang Did Gak liat soalnya Kita coba lagi ya Oh ini ada kura-kura Dada putih juga Kita ambil ya guys Kura-kura putih Oke Ambil lagi Disini banyak kura-kura Ada kura-kura brazil disini ya Jadi ada kura-kura yang gede Disini mana ya Nah ini nih Sembesar Nah ini guys Oh Kejatuh Si Unifilis ya Kura-kura disana Hei Did ya penuh ya Satasin dulu ya Oke Wow Kalau dikumpulin banyak ya Yuk kita ke atasin dulu yuk Cicil soalnya nanti Kalau airnya udah dikit Ribet Buat ikan kasihan Ntar dia Keburu nyesek Sok dit Yuk Atas Tati-ati ya Licin dit Nih dia guys Sudah kita siapkan ya Kura-kura segini mah bisa lah Berenang dia Oh langsung pedang Ngablok sendiri guys Sepanyainya dia nih Kita keluarin dulu ya Kita keluarin aja ya Kura-kura kita ya Ini ngasih sebagian kecil nih Ini kayaknya udah cukup ya Airnya ya Atau tambah lagi ya Sebagian kecil dari kura-kura kita Nggak sih Ini nggak sebagian kecil sih Ini sebagian Ya Tiga per empatnya mungkin ya Dekor-kura kita ya Dan ini sistem yang kita buat guys Kata Adit sih ini Abang-abang ikan emas kayak gini Jadi kita tinggal Tanemin ikan emas Kita tinggal kasih pelang Terkira 30 ribu di depan Kita jadi ikan emas ya Oh Tengah ikan emas Oke guys Nih Yaudah kita ambil dulu aja deh Yuk Kita ambil lagi guys ya By the way Ini juga berfungsi untuk Mendapatkan cahaya-cahaya langsung guys Karena hewan-hewan aku di kolam tuh Nggak pernah kita Apa ya Agendain buat jemur gitu Nggak pernah Nah ini Bisa dapet cahaya matahari dengan baik guys Kalau misalnya di kayak giniin ya Iya kebawah lagi deh Kita ambil kura-kura yang lain ya Tuh guys ada kura-kura yang Dia tiba-tiba kehilangan teman-temannya Kemarana ibarudak Biasanya kan ngopi disini nongkrong kan Sambil Basking-basking Oh tuh 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 Ada kura-kura satu lagi guys Si kura-kura badu satu lagi Nggak pernah kelihatan ya Akhirnya dia keluar tadi Ada disana Ini udah mau diambil banget sih Ini ya Pasti nanti ada kura-kura yang bener-bener bingung Ada dimana Jadi kita Nggak bisa dapetin semuanya langsung sekarang Nggak ada lagi sih disini Tepat hilang kan Entah kemana guys Marco juga Kemana Marco Oh ini nih ada Oke Unifilis guys Atau lagi Woh Supaya ini Tepatnya gede ada dua Kura-kura ini nggak pernah kelihatan ya Iya bener Ini yang Jatan petina pokoknya guys Mada ke atas pasang Ada disini Dua-duanya Nggak pernah kelihatan ya Kita ambil lagi ya Dimana ya Udah mulai susah guys Udah mulai susah Harus pake ceser kayak sekarang dit Ambil ceser puter dit Oke guys Kita pake ceser terbaru kita ya Yang baru kita beli tadi Woh kan Ada lagi kura-kura disini Si Ambon kecil Supaya ini aku nggak expect Dia bakal hidup Karena dia yang pertama Box turtle Dia tuh dominannya Nggak di air sebenernya Tapi dia lebih ke darat Tapi jujurnya nih Lebih sering di air Apalagi box turtle ini Apalagi Ambon ya Dia tuh ada dua jenis Tau aku Ada yang ceper Ada yang batok Ini masuknya yang batok Dan yang batok ini Lebih sering di darat Biasanya Tapi dia lebih suka di air guys Aku beli ini Supaya mereka tuh mengisi daratan Ini juga daratan kayak Ambura Dul gini Kemungkinan suka ada yang naik Tapi kita nggak tau Siapa yang naik ya guys ya Tuh kalau temen-temen lihat Itu kotor banget tuh Dit Dan itu susah kalau Cuma disipon ya Harus disikat Sikat gitu loh Pengen bersihkin celong guys Kita ya Seperti kolam baru gitu loh Kita coba lagi ya guys ya Disini ya Kurah-kurahnya berat mana sih Ini pernah nggak tau guys Gimana ya Cuma agak susah sih Dicarinya Kalau dicari susah guys Kan sih udah ada merah Belum aku dapetin dari tadi Nggak tau dimana Tapi pastinya dia ada Oh ini ada lagi nih Ada tadi Oh kan ada merah guys Hei 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 Hmm Di sini Kondisinya gimana guys Jangan cara kita Seperti itu ya Tadi ada lagi satu lagi sih Si Livli juga nggak ada Mana ya Livli ya Oke Aku malah megang ikan ya Oh ini juga nih ada nih Kurah apa nih Kayak bantu Oh Marco Terutama Marco Dia juga ada disitu Livli mana ya Aku bebas Eh mana Eh kabur guys Yaudah kita keatasin aja dulu deh Yaudah sisanya nanti aja deh ya Susah sisanya guys Karena kabur Saya nggak tau dimana Kita ngerti-ngerti kartas ya Oke guys Kita lanjut lagi ya Itu digituin tuh sama kura-kura Nah ini si besar satu Si besar dua Kayaknya kita masukin kura-kura aja Udah penuh Kayaknya bisa aja sih Nggak apa-apa sih Maksudnya buat ini Soalnya dia buat kita jaga Nanti juga harus ada yang jagain Seorang disini Kalau misalnya ikan cana kan sekolah empat tuh Dijagain nih ikan cana Sekolah empat Tadi nggak gini perasaan Gimana sih tadi Oh gini Oh gini Sip ya Sudah cukup ini Yaudah sisanya kita bakal tunggu dulu aja guys ya Kita bakal tunggu Sampai si Lumayan sampai ya Sampai si kolameter kuras Nanti bakal kita videonya lagi Kalau misalnya kolameter kuras Dan kita bakal ambil-ambilin hewan-hewannya guys Oke Oke guys Jadi ini lagi proses pembersihan ya guys ya Seperti ini nih Jadi Adit lagi ngebersihin Bagian sininya Kalau teman-teman bisa perhatikan ya Kenapa kita bersihin seperti ini Karena memang Di saat airnya masih ada guys Kayak gini Ini tuh lebih gampang luruh Jadi nanti kotorannya ke bawah Turun Si tangga ininya kan suka banyak lumut ya Jadi tuh sekali licin ya Tuh Lumut-lumut ini tuh kita lagi bersihin Pake ini guys Nih ya Pake amplas ya Karena kalau cuma pake stikat doang Nggak kena Apalagi lumut-lumutnya membandel Dulu ada di sebelah sana tuh Tapi sekarang udah nggak ada sih Lumut-lumutnya udah pada hilang ya Itu tuh harus bener-bener Kita kurasnya Menggunakan amplas guys Disini juga sebenernya kita Mau bersihin filternya juga nanti Jadi filternya emang kita Filter biologis lebih tepatnya ya Sama kita bakal coba buat dicuci guys Dan ikan-ikan disini nih Ini masih bisa berenang dengan enaknya ya Dengan nyaman ya Karena memang airnya belum habis Ini mungkin sekitar 20 menitan lagi Airnya bakal habis Nanti pas airnya udah diet ya guys ya Kita bakal coba buat ngotakpin ikan-ikannya guys Mungkin ikan-ikan yang lebih kecil-kecil dulu Atau apapun yang kita dapet lah nanti ya Yang bakal kita naikin duluan guys Oke guys Sekarang kita bakal coba buat masukin ikan ya guys ya Kedalam kolam yang tadi Ini airnya udah segini nih Udah cukup banyak juga terkuras Kita bakal cicil ikannya dikit-dikit ya Kita ikan-ikan yang gampang-gampang dulu aja guys Ini ikan Oscar ke ikan ini nggak apa-apa deh Ini ikan leopard catfish Wah ternyata tidak mudah guys ya Kan jair tidak apa-apa Tidak ada yang mudah ternyata guys ya Kalau per apa ya Seperti per cana-canaan nanti aja belakangan deh ya Ini sih ikannya-ikannya yang nggak loncat Nanti jair Lompat guys Parah aja deh Rp jairnya udah begitu deh Jadi nggak pede ya ke atasnya Kayaknya kita harus pake tempat yang gede sih Tapi kayak gitu deh Pakai tempat yang gede dulu Kita siapin dulu deh Tempatnya deh Nikanya bakal lompat Soalnya dia mau apapun ikannya Oke guys, disini kita mau coba bersihin filternya dulu aja ya guys ya Gila sih, ini kotor banget sih Wah, liat, hitam banget Ini udah berapa hari gak diganti bro 5 hari ya 5 hari udah sekotor ini ya Wah guys, liat Wah, gila sih, kotor banget Hari aja pen banjir ya Mesan kotor Nah, ini juga nih Mau kita bersihin semuanya, dit Mau-mauannya mau kita bersihin ya Kayaknya ini kita matiin dulu aja mesinnya deh ya Hah, kita matiin dulu aja besinnya Mungkin temen-temen juga agak bingung liatnya ya Tapi ini kotor banget, dit Kalau temen-temen liat Gila sih Sebenernya ini kita mau bersihin ini ya nih Bagian ini semuanya mau kita bersihin Kotor, gila Ini juga pasti Terus kan ada filter biologis gini guys Nah ini Ini mau kita bersihin-bersihin semuanya nih Mungkin agak susah kalian di video dan gelos juga ya ditnya Yaudah, hit, gak usah di video deh Oke guys, sekarang kita bakal coba ya Buat ambilin si ikannya Tadi by the way, si filternya udah kita betulin Keliatan gak ya dari sini ya Nih, keliatan gak ya Pokoknya tadi yang kotor-kotor udah kita bersihin Dan di bawah sana Entah keliatan atau gak ya guys ya Apakah di situ Itu tuh udah kita bersihin semua ya Si media biologisnya guys Ini ikannya sudah mulai lompat-lompat Harus cepet-cepet Uh guys Harus cepet-cepet ya ini ya Kita ambil ikan-ikan kecil Jangan terlalu ini deh Berat soalnya Yukannya kabar disana Kita kasihkin deh Kayak ini Ikan arowana kayak gitu-gitu deh Mungkin apapun ikan yang bisa kita ambil sekarang Kita ambil ya Ini arowana juga nih udah Lompat-lompat guys Masukin aja disini ya Ini mau kita bener-bener bersihin semua soalnya Jadi mau gak mau nih Kita ambil semua ikannya guys Kayak ini Kayak kecil dulu kali ya Kalau Pedro kan ikan dalai Jadi dia lebih besar ini Ikan toman di belakang Ikan pergabus-gabusan ya Itu dia lebih kuat guys Jadi di belakangan ini aja ya Tuh Ah koror-korornya masih banyak Banyak banget tuh Masih disana gak sih Ada 3 ekor lagi ternyata Yaudah ini kita naikin dulu guys Oke guys kita masuk-masukin ya Ikan-ikannya ya Ada beberapa ikan yang bisa kita pegang Ada banyak ikan juga yang gak bisa kita pegang Kita langsung aja masukin Sama air-airnya ya Pasti kotor sih Oke Kira-kira ini masih udah Agak penuh ya Gini juga ya Gila sih Banyak banget ternyata ya Emang di kolam ya Dan ini yang paling mengkhawatirkan sih Sebenernya maru-maru guys Soalnya kalau maru-maru kayak gini Dia bisa lompat Terima kejadian perlu lompat Kayaknya Yuk dit Kita lanjut lagi dit Di bawah pada pengap Ya guys kita Si Pedro dulu aja deh ya Gila sih Pedro dulu deh Tidak ya itu Pedro disana lagi Ternyata sih ini Eh maaf Pedro Tumpah sih guys Agak susah ternyata ya Sini Pedro Gede banget guys Nah Ayo sini Nah Oke Sekin ya Dia nolak Gila ini susah sih Guys Pedro udah masuk ya Kita masukin ikan-ikan yang kainnya Ini ada oman juga Wow gede banget sih ini Wow hi Harga sih ya Betul Kan main ini Di belakangan aja Kayak gini-gini aja Sumpah ya Susah Kalau misalnya ini harus sampai kering Mereka kasian soalnya Jadi emang ini agak susah buat ngambilnya Banyak banget ya per Maru-maruan ya Ini si pomannya kita kasihin dulu aja guys Tempat yang lebih banyak airnya Nah ini sipo nih Misalnya lihat kamu po Soalnya dia warnanya bagus Disini pun dia tetap bagus warnanya Ini udah gede airnya ya Berat banget nanti pasti naikinnya Nah kita ambil-ambilin aja Yang bisa kita ambil ya guys Susah banget ngambil ya cuy Yang ada dulu deh Masuk lagi dia Huuu cape dit Bentar ya guys Kita masukin dulu deh Bentar deh Oke guys ini Ikan sisanya tadi ya Langsung aja masukin ya Huuu sumpah Berat banget guys Oke Langsung aja masukin deh Ini Masih ada lagi kura-kura sih beberapa Lihat guys Lalu bisa nih ya Parah ya Ini semua hewan-hewan yang ada di kolam Masih ada beberapa lagi Kura-kura di kolam 2 ekor lagi Ini gak bisa lama-lama sepertinya Jadi kita langsung aja mau ngurusin kolam guys Yaudah Nanti sekian Kayak 2 menit 3 menit Kita naik Bersih naik Bersih naik kayak gitu deh Sekarang kita ambil dulu Kura-kura sisanya Yuk deh Ada 2 lagi Kura-kura Aduh tuh memang sesuai dugaan sih Big Mama belum masuk Sama si Livli Big Mama Livli Oke Enggak ada yang ke atasnya nih Biar aku langsung lanjut disini guys Ini ya Oke deh Oke guys jadi tadi semua Hewan-hewan kita tuh udah kita ke atasin Yaudah Sekarang kita bakal mulai Buat kura-kura sekolamnya Secara langsung kita bersihin Setiap sisi-sisinya Tapi tadi sebenernya ada 1 lagi Kura-kura eh Tuh kan ada 1 lagi guys Kura-kura Itu Kok bisa ya dia ya Ah susah lagi di dalam sana Nanti aja biarin deh Kalau 1 mah gapapa ya Ini kita bener-bener mau bersihin dulu guys ya Yang ada disini Dan yaudah Sekian menit sekali Nanti kita bakal coba buat ke atas Buat ngecek Apakah ada ikan yang lompat atau enggak Aku curiga sih maru-maru bakal lompat soalnya Kita pake amplas aja Buat bagian bawah Supaya lembut-lembutnya bisa hilang Oke guys ini kita masih bersihin-bersihin ya Pokoknya konsekuensi kita Ini air udah dikuras seperti ini Harus bener-bener bersih guys Supaya hewan-hewan kita gak sia-sia Kita keluarin dari kolam ini semua ya Tapi susah ya Ternyata memang agak berat ya Apalagi bagian-bagian samping kayak gini nih Yang Adit lagi bersihin Tadi juga aku lagi bersih-bersih juga guys Bagian-bagian kayak gini-gini Ternyata tidak mudah ya Untuk membersihkannya ya guys ya Kalau misalnya lembut-lembut di bawah sini nih Yang di Ini yang rapi Ini kan rapi ya Rumbutnya ya Kayak gini-gini Ini gak apa-apa lah Kita Diamin aja Ini lagi Coba buat disiram ya Seperti ini guys Memang cukup melelahkan ya Ya Parah sih ya Kuras kolam itu harus bener-bener fit kita guys Dan kita juga bakal coba ke atas Aku ke atas ya Aku bakal ke atas Kita cek ya guys Hewan-hewan kita Apakah ada yang lompat atau enggak Dari tadi aku juga gak cekin ke atas guys Secara berkala ya Semuanya ada di sini Sepertinya tidak ada yang lompat guys Tidak ada yang lompat ya Ini dia Seperti ini ya Kita bakal coba cek kiri-kanan Tidak ada yang lompat guys Cuman ini ada yang pasrah banget ya Hanya mengikuti arus dari tadi guys Santuuuy Dan yang sisa-sisanya ini Aman-aman aja Sumpah ini adalah kolam Renang terpenuh ya Yang pernah ada Di sini Ini kalau misalnya mereka tinggal di sini selamanya Sih bakal mati Karena gak ada filtrasinya guys Cuman ada ini doang Tapi untuk beberapa jam Sejam dua jam Tiga jam masih oke lah Yang pasti ini air juga Sama kita bakal Kayak di refill-refill terus guys Jadi sekalian kita Apa ya Putrinin airnya gitu loh Kita water change-water change terus Supaya oksigen-oksigennya tuh Tetap baik Di sini ya Sumpah capek banget ternyata ya guys Ya aku harus kolam kayak gitu Itu emang salah satu hal yang tercapek gitu loh Yang kita lakuin guys Pedro ada di sebelah sana Dengan santainya dia tetap tuh Menjadi Pedro pada biasanya guys Kalau kura-kura disini Rata-rata dia mengikuti arus Apalagi si matahari itu ya Dia emang bener-bener cuman diem doang Dan mengikuti arus aja gitu guys Kemana arus itu ada Disanalah Kura-kura ini guys ya Akan mengikuti arusnya Sip Yaudah kita bakal coba buat Bersihin lagi aja kolamnya guys ya Oke guys Jadi ini kondisinya ya Ini udah sekitar satu jaman Dan ini dia emang penuh dengan lendir Tapi mereka semua masih oke Gak ada yang lompat ya guys ya Untuk cana marunya Karena mungkin mereka Berkoloni banyak kali ya Jadi merasa aman atau gimana Kalian gak tau deh guys ya Tapi mereka gak ada yang lompat guys Yang pasti disini aman-aman aja ya Dan ini adalah Kondisi di kolam ya Ini dia nih Sumpah tadi aku abis bantuin juga Dit Ini dijual lebih bersih guys Parah sih ini Ini sepertinya Salah satu kuras kolam tercapek kita ya Karena memang ini Konsekuensinya kita harus bener-bener bersih lah Kalau misalnya kita udah Mengganggu mereka disini Kita harus membersihkannya Sebersih-bersihnya Sip ya Udah dit Udah oke dit Dikit lagi Tinggal bagian samping-sampingnya ya Ini bagian bawah-bawahnya Ini udah much better banget Yang di sebelah sana sih Itu aksesnya susah Yang pasti disitu juga Udah sebersih mungkin kita bersihin ya Ini yang aku kaget tuh Ini nih Ini bener-bener dia subur Semakin banyak guys Dan ini juga Tilternya terbakar kita beturin Oke lah Jadi kita isi aja airnya ya guys ya Nanti kita bakal masuk-masukin lagi Hewan-hewan yang ada di atas tadi guys Oke guys Jadi tadi kita udah coba buat isi Tapi belum ke isi Nah sekarang Kita bakal coba buat masukin kura-kura dulu Karena kura-kura bisa ya guys ya Sekalian kita juga mau ngecek Ada berapa kura-kura disini guys Sekalian juga Kalau misalnya terlalu lama ya Dengan populasi sebanyak ini Aku takutnya nanti Oksigen dalam airnya habis gitu guys Atau mungkin nanti pada e-am Amoniak dan lain-lain Kayak gitulah Jadi kita cicil kura-kuranya Sekalian kita hitung ya Kura-kura matahari Kura-kura river Ini apa sih? Ini apa ya ini ya? River kuter kayaknya deh Lupa aku guys Ini 1, 2 Soalnya mirip-mirip Mereka 3 4 3, 4 5 Wow pada muter 5 6 Wow Oke 7 7 Lompat guys Oke 6 Wuh Kucin 7 8 9 Kita hitung ada berapa kura-kura kita ya Bakal masuk guys ya 10 11 12 Oke Ini Si duo terbesar 13 14 Wow 15 16 Oh ini gila sih Mekuat sih Udah ya? Oh ini ada 17 Ada lagi nggak? Dari tadi ini dia terakhir mulu Udah ya? Guys ada banyak ya Mereka kesempitan sih Sumpah TALAAA Udah kayaknya udah selesai Udah kita masukin dulu aja yuk Masukin ya Airnya baru dikit banget Ini emang lama sih guys Ngisi air guys Tapi si ikan itu Nggak akan kita isi pas air penuh banget Nggak? Jadi emang kita mau isi Ketika seenggaknya Mereka udah tenggelam Gitu loh Sekarang aku turun dulu ya guys ya Oke Capek Ayo Masuk dit Turun dit Udah apa ya? Aman-aman Soalnya dit Turun ke bawah dit Oke guys kita Make sure lagi ya Berapa ekor ya Satu Buat temen-temen juga yang inget Ada kura-kura apa lagi Tapi nggak ada yang disini Bisa tulis di kolom komentar ya Takutnya masih ketinggalan Di kayu-kayu gitu Karena susah Ini udah dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dan buat temen-temen yang masih Ada ide Buat naruhin apa lagi Bisa juga tulis ke komentar ya 12, 13 14, 15 16, 17 Sip 17 ekor ya Sip guys ya Sebenernya harusnya ada lagi sih Oh nggak deng Udah Sip Berarti ada 17 ekor kura-kura Yang ada disini ya Nggak tau deh Kayaknya masih lebih sih Cuman masih Ini dalam-dalam guys Nih lihat Kura-kura emang udah cukup oke Seru beberapa ikan juga bisa dimasukin sekarang sih Ke ikan Dan percana-canaan Kayak gitu kita bisa masukin sekarang Atau kita cicil lagi deh Yuk Mumpung basah Sekalian basah guys Saya aku juga mau bikin konten lain sih Tapi kayaknya kita harus Baru bersih dulu ya Kita mau coba ambil Ikan yang lain guys Oke Kita coba ambil ya Percana-canaan nih Bisa nih cana maru Kita masukin dulu ya Sipo mana ya Warnanya berubah guys Soalnya dia stres Tapi tetap paling cerah kok Wow kayaknya ini deh Oh kayaknya ini deh Sipo Ya beneran itu Sipo guys Paling besar Oke Kita masuk-masukin lagi ya Maru-maruan dulu aja Kita masukin deh Maru-maru nanti deh Soalnya ruwana Airnya harus agak banyak Wuh kain Pada lompat guys Apalagi ya Oke Dapat Ini maru Kalau bisa kebanyakan Nanti kita mau nambah Kayaknya juga bakal kita kurangin ya Bakal kita kasih ke temen-temen aja Oh jangan Jangan Belakangan ya Toman belakangan ya Ada berapa ekor maru ya Sekalian kita hitung maru yang ada guys Kita masukin maru dulu Maru ini salah satu ikan yang Cukup kuat ya Karena dia masuk cana Gabus Jadi dia juga Relatif kuat dia Luar air Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh Oke yuk Kita masukin dulu yuk Oke guys Ini maru-marunya ya Udah kita kesini ya Ini sipo nih yang paling gede nih Nah ya benar deh Nah ini dia sipo Paling besar ya Ini cana maru yang awalnya Kita piara sendiri Tara Oke dia masuk duluan Kita masukin lagi ya Nah ini dia Ini dari kecil kita piara Ini juga tuh bunganya Kita lihat Oke Dia masuk lagi Nih Lagi nih Tara Kok dia jadi anteng ya Tapi tetap sehat Udah ini Mungkin dia memang sudah capek kali ya Kayak apa lagi Ah gini lagi Gini lagi Nih dia nih Tara Apa kita udah bisa kali megangnya ya Ini bunganya dikit banget dit Oke Kabur Oke Silahkan Kita cek lagi ya Bunganya lumayan tuh ada keliatan ya Tapi ini badannya relatif lebih kisil Lebih kisil Lebih yang lain Silahkan Kita ambil lagi guys Ini yang paling susah diem Emang sih Lompat Sipo guys Paling susah diem ya Oke Ini kita masukin lagi aja Bunganya pada biasa aja sih Nah ini lumayan banyak nih Warnanya juga biru ya Wow Wah Kita masukin ya Sip Kalau mereka masih oke Wow tuh warnanya udah keluar gitu dit Iya mantep ya Cepet banget adaptasinya guys Yang lainnya masih pada polos Dia udah berwarna Oke Ini kita masukin aja Dan kita bakal ke atas lagi Buat ngambil sisanya guys Guys Kita bakal masukin sisanya ya Kayaknya Pedro belakangan aja Masih Toman ya Kita yang lain-lain dulu Kayaknya sama ruwana juga Kayaknya belakangan aja Ini kita Nah Maskar Sama ini boleh Kita masukin sini ya guys Wih Kok ada Aligator ya Ikut dia Adekan jair Kesayangan kita ya Oh nih Gator juga Wow guys Oke Gapapa 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 Ini juga sama nih Ini juga udah gede banget Sumpah Eh Taruh di kolam yang kayak gini Gak otak ya Bedenya tuh cepet guys Tadi sangka gitu loh Ikan Oke Ikan jaguar ilang ya Apa ada di ini sih Ilang ya Kita udah masukin kolam Beli sih ikan jaguar Kita ambil Arowana Belakangan aja ya Nah ini dia guys Bekannya ya Gak apa-apa Kalau cuma bentar banget Yuk Ini kita bakal lepas-lepasin ya guys ya Nih Karena aligator ini Gimana sih cara megangnya Kalau bisa dipegang Guys Udah lah Kita masukin aja udah Susah guys Pegang-pegangnya Oh Oke mereka pada itu ya Oscar tuh Lendirnya banyak banget Ini kalau teman-teman liat Ini lendir-lendir ini Banyaknya dari Oscar Dan lendirnya banyak Kalau teman-teman liat juga Mulutnya Oscar tuh Agak ngengsel Kalau teman-teman liat ya Tau kenapa Dipancing ajul Udah gila emasih ajul ya Gak sih Waktu itu bareng sama aku Bikin konten Kayak mancing ikan yang ada disini Tapi ikan jair sebenernya Karena susah kan Angkepnya Ternyata dia malah Dapetin ikan Oscar Sip ya Tinggal yang terakhir ya sisanya ya Biar kita tenang Biar kita bisa tinggalin ini semua Kita masukin lagi aja Ikan-ikannya sisanya Itu ke dalam sini guys Yuk Oke sisanya tinggal 3 serangkai Eh by the way Tuh liat kum-kum Guys dari tadi Dia dari tadi awal kita mulai Belum berhenti makan ya Abis ya Langsung semuanya ya Langsung Udah gila dia guys Ayo si 3 serangkai ini Yang paling susah guys Buat kita apa-apakan ya Pedro Toman Dan juga Arwana ini Memang harus digiring Kayak gini sih dia ngambilnya Lagi sih Pedro nih Pedro harus bener-bener digiring Gak bisa dia Kalau langsung gitu Nah Tapi bohong Dia pun tau guys Ayo Oke Oh harus Pedro dulu aja Liat Pedro dulu aja deh Yang lain mah gak usah digiring Juga bisa kayak diinin Pedro yang harus digiring Pedro Uh Arwana masuk guys Ayo Pedro Oh Kalau lompat Pedro T Bisa lompat dia Nah Ini keberatan sih Gak akan kuat kita Gak ada ya Oh Siap ya Ini akhirnya kita Kuranginnya Kita ambilin dulu aja yang lain Toman dulu Toman juga gede guys Usah dia juga Taman besar ya Oke Tapi gapapa guys Karena itu plastik Jadi aman ya Kita kasih Arwana nih Oke Arwana ya Sip Oke Tiga serangka yang paling berat Dan yang paling besar disini Kita bakal turunin sekarang guys Bantu dit Oh kan Oke guys Kita turunin ya Ini paling susah Paling berat Bisa lompat Kapan saja dia mau Tidak sempat guys Iya emang ada hijau-jauhnya gitu Bukan Oke Apa Gak keliatan Yuk dit Siap Ayo op dit Siap Kay Akhirnya Semuanya Sudah Kembali guys Tinggal masukin aja Yuk sekarang Oke Udah ya Aman ya Jadi renangnya semuanya Oke Semua renang dengan aman Semua sehat guys Gak kenapa-napa ya Nanti juga aku bakal update videonya Besokan Dan Kalau ini udah penuh juga Oke Sekarang kita udah Masukin semua hewan-hewan kita Tadi temen-temen udah liat ya Seberapa banyak hewan-hewan kita Ternyata Kalau misalnya kita kumpulin Dan kalau di kolom ini Gak keliatan Karena Ada beberapa spot Buat ngumpet Yang memang Aku juga yakin banget Tadi masih ada kura-kura Yang belum kita naikin ke atas Entah dia ngumpet disebelah situ lah Dit Atau mungkin dia ngumpet disebelah sini lah Dit Nah pokoknya Ini semua kita udah masukin Di kolam atas kita Di kolam renang kita Gak ada apa-apa Paling terlalu aku minta tolong ya Ditya ini ya Dimasukin lagi ditya disini ya Ini kayaknya kita mau Aku mau beberes dulu ya guys Ini udah basak Mana-mana Udah kacau banget Dan nanti aku bakal videonya lagi Kalau misalnya emang ini semua udah keisi guys Oke Pagi guys Jadi sekarang Si airnya itu di kolam Udah jernih ya guys ya Udah kita isi Kemarin butek banget ya Namanya juga air disini tuh Emang agak putih sebenernya guys Nggak bening Nah ini setelah di cycling Sebelum 24 jam aja udah begini ya Udah jernih Dan aku coba buat kasih makan deh Kita lemparin aja ya Ini abis kasih makan tadi Aku ngecek Dia adaptasi atau enggak gitu loh Soalnya kan takutnya Pas udah diganti kayak gini-gini Dia nggak adaptasi Nggak gimana-gimana gitu kan Ternyata Si Pedro pun jadi suka makan pelet Sekarang guys ya Tuh Ini rekor Ini nih Pedro nih Jadi makan pelet Sumpah Lihat ya Tuh 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 Mulut gitu lagi Eh gila sih Kenapa dia makan pelet ya Perasaan dia makanan tiap hari juga dikasih gitu guys Pedro ini malah lebih spesial Dibanding yang lain Yang lain yang dikasih makan Pedro dikasih makan Pas dikuras kolamnya Mereka malah jadi lebih harmonis guys Tuh Tuh Ngapain tuh 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 Hey Pedro Makan Pedro Demen sih Tapi dia jadi nggak mili-mili makan gitu loh Karena murah lagi kan pelet Pelet-lele kan murah guys Kalau ini bukan pelet-lele Ini pelet kura-kura sebenernya ya Aku kasih Nggak apa-apa Soalnya Pedro suka juga nih Karena paling naen nih Pelet kura-kura nih Pada makan ya Ini ada Marco Ada Big Mama Segala lagi pada makan Eh nggak ada Big Mama guys Gak tau kemana nih Kayaknya belum Ini ya Tuh Kan lele makannya Kayak feeding friends gitu Tahu nggak sih Yang Langsung masuk semua ke mulut ya Wah Gila sih Udah lama nih dia mau makan pelet Tunggu juga belum ya Tunggu juga belum ya Kan biasanya kan Oh guys Jadi Gak repot sih Kalau misalnya hewan makan pelet Ya bukan berarti kita Bakal ngasih Daging Soalnya disini kan beberapa hewan Kayak arwana Aligator gitu kan Nggak akan memakan pelet ya Genghiskan juga Mau makan pelet gak sih Nggak mau ya Kayaknya nggak Aneh ya Padahal Genghiskan kan kayak patin gitu Patin kayaknya makan pelet deh guys Mirip patin tapi Nggak biasa akan pelet kayaknya nih Sana juga sebenernya kalau kita latih makan pelet Mau bisa kan Di dalam juga kan pada makan pelet guys Tuh Oh sekarang kayak mau berantem gitu Tuh Lihat kan nggak Nggak kelihatan nggak disitu ya Ya ada tuh Oskarnya kayak mau berantem guys Tuh Tuh Demen sih Awas Sepala lu masuk RBN Masuk ke serumput sama Pedro sih ya Lumayan ya Sip lah guys ya Aku cuma mau kasih lihat aja ke temen-temen Ini semuanya aman ya Nggak ada yang kerapa-napa Sikuro-kuro matahari Sekarang pengkorongannya baru disana Tuh Kayaknya keluarin dia kecapean Kan biasanya disitu Di pojok sana ya Agak kaget juga Tapi itu sebenernya Kayaknya ada yang mampet sih Di bagian sininya Tuh Soalnya kalau kita lihat Soalnya kita lihat kayak gitu Nanti sama disana juga Sama kita dikasih Ini kali ya Kayak semacam tapas kali ya Supaya bisa Memfiltrasi juga guys Jadi si kotorannya Kayaknya pada numpuk disini dit Kotorannya pada numpuk di Di hidroton Nanti airnya jadi Kehambat Gara-gara kotorannya Kesitu ngerti nggak sih Nah makanya kayaknya kita harus Mau gak mau Tetep dikasih si Darkron gitu Oke guys ya Jadi mungkin kayak gitu aja guys Video aku kali ini Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Suka sama hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys